Suasana berbeda terlihat di hutan kota Tanjung Persada Tabalong ini. Saat sebagian warga Tabalong menunggu waktu berbuka puasa di tempat ramai, lain halnya dengan para warga ini, yang justru menghabiskan waktu sorenya di hutan kota Tanjung Persada Tabalong. Mereka ini datang bersama teman dan kerabat untuk menikmati indahnya hutan kota Tanjung Persada Tabalong. Di tempat ini mereka bisa bersantai dan bersuah foto, karena banyak spot-spot cantik yang dapat dijadikan latar. Di antara spot tersebut yaitu air mancur hutan kota yang menyambut pengunjung saat memasuki hutan kota Tanjung Persada. Ada pula hiasan unik berupa payung warna-warni yang bergelantungan di sepanjang jalan hutan kota. Dan tak kalah cantiknya jalan dan jembatan yang diwarnai menyerupai pelangi. Bagus itu kalau perkembangan cukup bagus lah. Jadi terlalu ada perubahan yang kelihatan jelaskan. Dari dulu kan tempat sampah dulu kan disini. Habis itu dibikin hutan kota kan bagus untuk kesenitikan. Apalagi kalau sudah dibikin jalur edukasi ini kan jadi tahu kita jenis-jenis pohon, apa yang ada gitu. Kadang-kadang kita kurang tahu juga. Hal menarik lainnya yang dapat ditemukan pengunjung hutan kota Tanjung Persada yaitu jalur edukasi. Di jalur ini pengunjung dapat menikmati rimbunnya pepohonan beserta nama jenisnya yang tertera di dekat pohon tersebut. Nah pemirsa Anda tertarik untuk ngabuburit bersama teman dan keluarga di hutan kota Tanjung Persada. Syarif Fidayat, TV Tabalong melaporkan.